Meski Hamas belum mengonfirmasi, Iran sudah memberikan respons atas kabar tewasnya Yahya Sinwar. Kabar tewasnya Yahya Sinwar telah tersebar di seluruh dunia setelah Israel mengumumkan hasil tes DNA jenazah pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Dikutip dari Al-Arabiyah, misi Iran di PBB mengatakan bahwa pembunuhan Sinwar akan membuat kelompok perlawanan Palestina semakin menguat. Selain itu, semangat anak-anak dan pemuda Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan juga semakin besar. Iran menegaskan, selama pendudukan Israel masih berlangsung, maka perlawanan akan terus berlanjut. Semangat perlawanan akan semakin kuat. Ia akan menjadi contoh bagi para pemuda dan anak-anak yang akan meneruskan jalannya menuju pembebasan Palestina, dikata misi tersebut di X, Kamis 17 Oktober 2024. Sebelumnya, Israel telah melakukan tes DNA terhadap jenazah yang diduga Yahya Sinwar di pusat forensik Tel Aviv. Hasilnya dipastikan bahwa jenazah tersebut adalah pemimpin Hamas. Israel menyerang Sinwar saat memasuki sebuah gedung di Rafah, Gaza Selatan pada Rabu 16 Oktober 2024. Rekaman video yang menunjukkan momen terakhir Sinwar sebelum dibunuh juga telah dirilis. Sejumlah negara di dunia, termasuk Amerika Serikat juga telah memberikan respons atas kematian Sinwar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!